Shalom Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang baik Alkitab berkata bahwa kita ini adalah anak-anaknya Dan sebagai bapak dari anak-anaknya Tentunya dia selalu merancangkan yang baik buat kita Oleh sebab itu kita bisa berkata, kita bisa percaya bahwa God is good all the time Ku mengasihimu Yesus kau perlindungan bagiku Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan Ku bersyukur Ku bersyukur Ku beriku kemenangan, ku bersyukur Ku bersyukur padamu Oh sana bagimu di tempat yang maha tinggi Oh sana bagimu Yesus ditata maha kudus Ku memuji mu selalu Ku sembah kau selamanya Sungguh Yesus ku cinta padamu Oh sana bagimu Oh sana bagimu di tempat yang maha tinggi Oh sana bagimu Yesus ditata maha kudus Ku memuji mu selalu Ku sembah kau selamanya Sungguh Yesus ku cinta padamu Ku mengasihimu Yesus kau perlindungan bagiku Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan Ku bersyukur Ku bersyukur padamu Oh sana bagimu di tempat yang maha tinggi Oh sana bagimu Yesus ditata maha kudus Ku memuji mu selalu Ku sembah kau selamanya Ku sembah kau selamanya Sungguh Yesus ku cinta padamu Oh sana bagimu di tempat yang maha tinggi Oh sana bagimu Yesus ditata maha kudus Ku memuji mu selalu Ku sembah kau selamanya Sungguh Yesus ku cinta padamu Sungguh Yesus ku cinta padamu Sungguh Yesus ku cinta padamu Ini lagu sudah cukup lama Tapi senantiasa sangat memberkati Kalau kita nyanyikan Kalau kita nyanyikan dari Dari Kedalaman hati kita ya Bahwa kita mengasihi dia Dan kita mengatakan bahwa Yesus kau adalah perlindungan bagiku Ini juga pernyataan iman ya Kau beriku kelepasan Kau beriku kemenangan Ku bersyukur Kepadamu Nah Ketika kita berkata bahwa Engkau memberiku kelepasan Engkau memberiku kemenangan Kita bisa katakan itu Karena memang firman Tuhan Menjanjikan hal itu Ya Misalnya di Yesaya 41 ayat 10 Dikatakan Janganlah takut Janganlah bimbang Aku menyertai engkau Aku membimbing engkau Aku memegang engkau Dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Jadi ada ayatnya Ada janji Tuhan Lalu di Masmur 23 juga ya Kita bisa melihat bahwa Masmur 23 itu Masmur Daud Yang judulnya adalah Tuhan Adalah gembalaku Dan disitu Daud menceritakan Bagaimana Tuhan sebagai gembala itu Menuntun kita Yang adalah domba-dombanya Di jalan yang benar Dan kita gak perlu takut bahaya Sebab Tuhan beserta dengan kita Tapi tentunya Untuk kita bisa memegang Kebenaran ini Ya kita nyanyikan Dengan penuh kepercayaan Kita perlu tahu Dasar firman Tuhannya Ya artinya Apa yang kita katakan Kita doakan itu Ada dasar firman Tuhannya Itu sebabnya kita perlu membaca Alkitab setiap hari Ada jadwal pembacaan Kita baca atau kita dengar Lalu beberapa ayat itu Memang kita perlu renungkan Kita perlu pegang sebagai Pegangan hidup kita Jadi kita gak goyah Ya Banyak sekali ayat-ayat yang Kalau kita baca Kita renungkan Itu akan menguatkan kita Waktu kita menghadapi masalah Kita ingat janjinya Sebagai contoh misalnya Dulu sekian tahun yang lalu ya Ketika saya mulai belajar firman Tuhan Ada kakak Rohani Yang mengajarkan Kemudian Ada ayat-ayat hafalan Yang perlu Saya dengan teman-teman ya Kami sama-sama untuk menghafalnya Misalnya Jaminan keselamatan Lalu ada jaminan jawaban doa Ya Yohanas 16 ayat 24 Sampai sekarang Kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku Mintalah Maka kamu akan menerima Supaya penuhlah sukacitamu Jadi waktu kita berdoa itu Kita tahu Ada firman Tuhan Ada dasarnya Untuk kita bisa meminta Karena firman Tuhan mengajarkan hal itu Lalu ada yang namanya Jaminan kemenangan 1 Korintus 10 ayat 13 Pencobaan-pecobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pecobaan biasa Yang tidak melebih kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu Dicobai Melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan Kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat Menanggungnya Terjemahan bahasa Inggris itu Dari King James Bagus sekali Dikatakan bahwa With the temptation also He provides way out Jadi Kalau diterjemahkan Bersama dengan pencobaan itu Tuhan juga sudah Menyediakan jalan keluar Sehingga kamu dapat Menanggungnya Jadi kalau kita mengalami Kesulitan Ya kita mengalami pencobaan Atau situasi yang sulit Kita ingat ayat itu Dan ayat itu mengatakan Sudah ada jalan keluarnya Jadi doa kita Bisa kita lebih spesifik Dengan mengatakan Tuhan Tolong buka Mata kami Supaya kami bisa melihat Jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan itu Di perjanjian lama itu Ada contoh Hagar ketika Akhirnya dia harus Meninggalkan Abraham Ya karena ketika Ishak sudah mulai besar Ismail itu Dikatakan Mengolok-olok Menganiaya Atau mengejek Ishak Lalu Sarah marah Dan Sarah bilang sama Abraham Ini Ismail gak boleh tinggal Sama-sama Dengan Ishak Jadi akhirnya memang Hagar itu harus pergi Terus Hagar itu merasa sendirian Dan dia putus asa Dia tinggalkan Ismail Anaknya Seberapa jauh Dan dia menangis Lalu datang Malaikat Tuhan Setelah berbicara beberapa hal Ditegukan bahwa Tuhan akan menyertai Anak ini Lalu Alkitab berkata Tuhan membuka Mata Hagar Sehingga ia melihat sumur Ya sehingga Dia bisa mengambil air Untuk mengisi Tempat minumnya Mengisi kantong minumnya Itu dengan air Dari mana Dari sumur Yang ada di situ Jadi sumurnya udah ada Cuma gak dilihat sama Hagar Jadi ketika dibuka matanya Dia bisa melihat Sumur tersebut Nah itu beberapa contoh ya Bagaimana firman Tuhan Yang kita baca itu Membentuk cara berpikir kita Dan selanjutnya Juga mengubah Cara kita berdoa Ya Kita bukan seperti orang Yang tidak punya pengharapan Ya Beberapa orang kadang-kadang Mungkin bersuruh Tuhan Jangan tinggalkan aku Jangan tinggalkan aku Firman Tuhan mengatakan Aku sekali-kali Tidak akan meninggalkan kamu Jadi Kalau kita mengatakan Jangan tinggalkan aku Itu dari Ketidakmengertian kita Nah setelah kita baca Firman Tuhan Kita tahu bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita Kita pegang janji itu Ada satu cerita lagi ya Ini kisah nyata Pada waktu Perang dunia Kalau tidak salah Tapi yang jelas Waktu ada peperangan ya Menyerang satu daerah Kemudian Beberapa penduduk itu mengungsi Tapi ada satu nenek Yang tinggal sendirian Dan kemudian penduduk Sekitar tempat itu Yang sudah mengungsi Mereka ketakutan Mereka berpikir Aduh kasihan sekali Si nenek ini ya Sendirian di rumah Dulu dengar suara Bom ledak di mana-mana Gitu Dan setelah beberapa hari Setelah reda Mereka ketemu dengan nenek tersebut Yang kelihatannya oke-oke saja Dan tidak mengungsi Lalu Penduduk sekitarnya ini Tetangganya tanya Eh kemana saja Kami gak lihat kamu Gak ikut mengungsi ya Oh enggak Lalu kamu dimana Ya kamu saya di rumah aja Loh kamu gak takut Itu kan ada bom ledak di mana-mana ya Kami gak bisa tidur ya Kami takut ya Terus kamu gimana Oh saya tidur enak Loh kenapa Lah kan Tuhan bilang Penjagamu tidak akan terlelap Katanya Jadi Tuhan tidak pernah tertidur Lalu buat apa saya juga Takut dan Begadang juga Kalau Tuhan sudah menjaga saya Dan dia adalah gembala saya Gembala kita Dan dikatakan Penjagamu tidak terlelap Tidak akan tertidur Kenapa saya mesti ikut-ikut pusing gitu Jadi saya tidur enak aja Ya Nah itu contoh ya Bagaimana Firman Tuhan yang dibaca Dipegang itu Menjadi kekuatan ya Menjadi Pegangan hidup Kita Saya mau bacakan beberapa ayat Dari Markus 7 ya Ayat 6 sampai 9 Lalu ayat 13 Sebenarnya dari ayat 1 Bisa dibaca Dan coba kalau kita baca Kita renungkan ya Tapi Beberapa ayat ini saja Yang saya mau tekankan Waktu itu Orang-orang Farisi Negor Yesus ya Kenapa murid-murid Yesus itu Melanggar Adat Istiadat Yang berlaku Selama ini Lalu Yesus menjawab mereka Ya di ayat 6 ini Jawabnya kepada mereka Benarlah Nubuat Yesaya Tentang kamu Hayat orang-orang munafik Sebab ada tertulis Bangsa ini Memuliakan aku Dengan bibirnya Padahal Hatinya jauh Daripada aku Ya ini hal pertama Yang perlu kita ingat ya Ternyata Bisa saja Terjadi Seseorang Memuliakan Tuhan Dengan bibirnya Dengan mulutnya Tapi hatinya Jauh Daripada Tuhan Ini satu pelajaran ya Kalau kita memuji Menyembah Tuhan Kadang-kadang bisa saja sih Karena hal tertentu Pikiran kita Enggak Enggak disitu ya Pikiran kita tidak tertuju Pada apa yang sedang Kita nyanyikan Dalam pujian Penyembahan Tapi Sebenarnya Ya seharusnya Ketika kita sedang Memuliakan Tuhan Itu memang harusnya Keluar dari hati kita Ya yang paling dalam Sama seperti lagu yang Tadi ya Kita nyanyikan Ku mengasihimu Yesus kau Perlindungan Bagiku Ku bersyukur Padamu Ya Kau beriku kemenangan Kau beriku kelepasan Kemudian Ketika referennya Ku memujimu selalu Ku sembah kau selamanya Sungguh Yesus Ku cinta padamu Kalau kita nyanyikan lagu ini Dari hati kita yang paling dalam ya Maka Ini satu Pujian penyembahan Kepada Tuhan Dan uniknya Penyembahan itu Akan Akan mengubah kita Ya Setiap hari kan kita Perlu mandi Karena kalau kita keluar Kita kena debu Kotor dan sebagainya Karena kita tinggal di daerah tropis Waktu kita mandi kita Tubuh kita bersih kembali Nah secara rohani Karena kita berinteraksi Dengan banyak orang Kita lihat televisi Lihat medsos Kadang-kadang itu Campur baur Mempengaruhi Kondisi hati kita Atau jiwa kita Waktu kita memuji Menyembah Tuhan Dengan hati kita tertuju Kepada dia Maka hati kita ini Dicun lagi Dikalibrasi lagi Dibersihkan kembali Kayak kita mandi Nah itu sebabnya Sangat perlu Kita punya Persekutuan dengan Tuhan Hal-hal praktis Tidak hanya membaca firman Tuhan Tapi lewat pujian Penyembahan Dimana hati kita tertuju Kepada Tuhan Ayat berikutnya Percuma Mereka beribadah Kepadaku Sedangkan Ajaran Yang mereka ajarkan Ialah Perintah manusia Ini Penting sekali Ya Coba kita cek Kalau kita beribadah Kepada Tuhan Kita melakukan sesuatu Nah lebih spesifik Kalau kita Ibadah misalnya Hari Minggu Di gereja Ya tentu Ada satu Liturgi Dari gereja Dimana kita berbakti Dan itu sudah dibuat Oleh mungkin gereja Atau denominasi Dimana kita Ada Dan Itu tentunya sudah dipikirkan Oleh Istilahnya Orang-orang yang sudah Lebih dahulu ya Mengenal Tuhan Di tempat Gereja Dimana kita beribadah Tapi di sisi lain Kita juga Perlu belajar Sehingga Waktu kita Sedang beribadah Kita tidak Lakukan itu Hanya sebagai Satu bentuk Liturgi Tanpa Mengerti Ini dasarnya Apa Kenapa kita buat Ini Dulu ada Seorang hamba Tuhan Dia pendeta Di satu gereja Dan dia cerita Kadang-kadang Ibadah kita itu Sudah begitu Begitu Apa ya Namanya istilahnya Begitu Kaku Sehingga Kalaupun kita sedang Di rumah Ini Sekian tahun lalu Ketika belum ada Medsos Seperti sekarang Belum ada Zoom Belum ada YouTube Jadi Yang Mbak Tuhan ini bilang Waktu saya ada di rumah Saya lihat jam Misalnya jam 9 Ini mulai ibadah Saya lihat jam 15 Saya sudah tahu Pasti sedangannya lagu ini Nanti jam 9.20 Oh ini sudah Masuk lagu ini Jadi Sangking itu sudah Sudah baku Betul-betul ya Kita terikat pada satu Liturgis yang kaku Ya Oh gak bisa di luar ini Ya Itu memang kadang-kadang Tergantung Kebijakan dari Tempat ibadah kita Itu ada Tapi poin yang saya mau Sampaikan adalah Coba kita cek ya Apakah Waktu kita Beribadah kepada Tuhan Apakah itu memang firman Tuhan Ataukah cuma ajaran Yang diturunkan Ya Turun-temurun Yang merupakan Perintah manusia Ya Kita perlu Perhatikan hal itu Sebab Yang menimbulkan iman Itu adalah firman Tuhan Bukan Perintah manusia Bukan Adat istiadat Kalau kita tidak hati-hati Adat istiadat Tradisi Atau liturgi Yang sudah terbiasa Kita lakukan Itu Mencengkeram firman Tuhan Seperti Perumpamaan Ketika benih itu Jatuh Di tengah semak duri Jadi benih itu Mau tumbuh Tapi semak duri Juga menghimpit Sehingga tidak Bisa berbuah Apa itu semak duri Ya Banyak hal Kekuatiran Pikiran Sebagainya Tapi juga termasuk Hal-hal yang Mungkin itu Adat istiadat Atau tradisi Yang menghambat Atau Tidak sesuai dengan firman Tuhan Nah itu kita perlu belajar Kalau Kita melayani Kalau kita hambat Tuhan Kita gembala Kita perlu belajar Ya Kita perlu mendidik Orang-orang yang kita layani Jemaat Yang kita bimbing Yang kita gembalakan Kita arahkan kembali ke firman Tuhan Ada satu contoh yang menarik Di kisah Rasul Yaitu Jemaat di Berea Dikatakan disitu Mereka lebih baik Daripada jemaat di Thessalonika Kenapa? Karena setiap hari Mereka menerima firman Dengan segenap hati Ketika diajarkan Lalu Mereka tidak hanya Menerima firman Tapi setiap hari Mereka menyelidiki Kitab Suci Apakah benar demikian? Nah Kalau kita tidak hati-hati Sebagian yang kita lakukan Bahkan di ibadah gereja Itu sesuatu yang tidak ada di Alkitab Bahkan itu sesuatu yang dilakukan Orang-orang yang tidak kenal Tuhan Kadang-kadang kita bilang tindakan profetik Tapi apakah ada seperti itu? Sebagian itu merupakan Modifikasi Atau diserap dari Tradisi orang-orang yang tidak kenal Tuhan Nah kita perlu Perhatikan itu dengan baik Sebab yang menimbulkan iman Adalah firman Tuhan Bukan tradisi Dan iman itu yang meraih Janji yang Tuhan berikan Bagi orang percaya Ayat berikutnya Perintah Allah kamu abaikan Untuk berpegang pada Adat istiadat manusia Ada buku yang judulnya The Silent Killers of Faith Pembunuh-pembunuh iman yang senyap Yang tidak terdengar Yang tidak nampak Apa itu? Ya di buku itu dibahas Ada yang namanya legalisme Legalistik ya Ada yang namanya agamawi Agamawi itu Sesuatu yang kita lakukan itu Hanya bentuk lahirianya Kehilangan powernya Kuasa janji Tuhan Jadi Kita begitu Ya agamawi Bahasa Indonesia Itu semua Tidak menghasilkan iman Kecuali cuma Rasa aman saja Nyaman Karena kita sudah lakukan Ritual ibadah kita Sebagian orang datang ke gereja Hanya untuk Menutupi Kayaknya kosong Kalau tidak ke gereja Ada rasa bersalah Walaupun cuma duduk Di tempat yang sama Barangkali firmannya Nggak didengar Cuma nyetor muka saja Satu kebiasaan yang dilakukan Seperti Kalau bangun tidur Habis makan Mungkin sikat gigi Sesuatu yang kalau Nggak dilakukan Nggak nyaman Nggak enak Padahal ibadah itu Firman Tuhan berkata Mengandung janji Tidak hanya untuk Hidup yang sekarang Tapi juga untuk Hidup yang akan datang Tapi Kita perlu pastikan Bahwa yang Kita lakukan Itu adalah Firman Tuhan Ayat berikutnya Yesus berkata Pula kepada mereka Sungguh pandai Kamu mengesampingkan Perintah Allah Supaya kamu dapat Memelihara Adat istiadatmu sendiri Jadi ini orang-orang Yahudi Pada masa itu Rupanya lebih kuat Memegang adat istiadat Turun temurun Itu dipegang begitu kuat Memang udah Seperti ini Harus begini Tapi Gara-gara itu Mereka Mengesampingkan Perintah Allah Nah Kalau kita baca Ketika Yesus Mulai mengajar Di rumah-rumah ibadat Dikatakan bahwa Orang-orang yang mendengar Tercengang Karena Yesus mengajar Dengan penuh kuasa Tidak Seperti yang Ahli-ahli Taurat Mereka lakukan Nah Jadi ahli Taurat itu Memang Ahli Di otaknya Dia mengerti banyak hal Tapi Semuanya menjadi Perintah manusia Tidak ada kehidupan Di situ Ya kalau Bahasa lainnya Ya tidak ada Rema sepertinya Hanya pengetahuan Tok Tapi ketika Yesus mengajar Dia mengajar Dengan penuh kuasa Tapi juga kita lihat Bagaimana dia Membersihkan Bait Allah Bagaimana dia Bahkan Membalikan Meja-meja penukar Uang Ya Dan dia berkata Firman Tuhan bilang Rumah ku akan disebut Rumah doa Bagi segala bangsa Tapi kalian Membuatnya menjadi Sarang penyamun Dan ketika dia bersihkan Kalau kita baca Di salah satu kitab Injil Maka ayat selanjutnya Banyak orang-orang datang Orang-orang sakit Mereka disembuhkan Setelah apa Setelah Bayit Allah itu Dibersihkan Setelah orang-orang Yang datang Ke situ Dengan berbagai macam Kesibukan Mungkin karena mereka Begitu konser Dengan bisnis mereka Ya Waktu itu Ada meja penukar Uang Pedagang-pedagang Burung perpati Dan sebagainya Memang gak salah juga Mereka datang Untuk menyiapkan Kebutuhan orang-orang Yang mau beribadah Tapi di sisi lain Mungkin karena Konser mereka Adalah bisnis mereka Ya Sehingga Yang namanya Perintah Allah Atau ibadah itu Terabaikan Kita juga perlu Hati-hati Ya Di gereja Kadang-kadang Kita begitu konser Dengan hal-hal Yang berbau Adat istiadat Ya Berbau Apa namanya Budaya Sehingga Oh jangan begini Nanti gak enak Sama orang Oh jangan begini Lalu Ujung-ujungnya Kita ini Bukan mencari Perkenan Tuhan Tapi yang kita cari Perkenan orang lain Supaya si A Jangan tersinggung Supaya si B Jangan tersinggung Tapi Kalau sesuatu Yang tidak benar Yang salah Ya kita perlu luruskan Ya Supaya kembali Kepada Firman Tuhan Ayat berikutnya Dengan demikian Firman Allah Kamu nyatakan Tidak berlaku Demi adat Istiadat Yang kamu Ikuti itu Dan banyak Hal lain Seperti itu Yang kamu lakukan Nah Ada satu kisah Di perjanjian lama Satu ketika Ada Orang Yang Kalau gak salah Keturunan dari Harun ya Atau dari Musa Dia itu Diberi Apa istilahnya Saya lupa Persis ceritanya Tapi gambarannya Kayak begini Ada satu keluarga Yang mencari Seorang Hamba Tuhan Istilahnya Atau Nabi Bagi keluarga tersebut Lalu Ketemu dengan Satu orang Namanya Saya lupa ya Gak disebut namanya Tapi kalau gak salah Keturunan Musa Lalu orang ini Setuju Untuk tinggal di rumah Tersebut Menjadi Nabi Menjadi hamba Tuhan Bagi keluarga tersebut Dan diberi upah Untuk tinggal di sana Nah kemudian Setelah beberapa lama Ada suku Kalau gak salah Suku Benyamin Yang sedang mencari Mencari Nabi Atau hamba Tuhan Untuk mereka Kalau gak salah Namanya Mika Saya lupa ya Kemudian akhirnya Orang ini Ditawarkan Untuk menjadi Nabi Menjadi Imam Bagi Kelompok yang lebih besar Disitu Kalau gak salah Suku Benyamin Nah jadi Kenapa mereka cari Seperti itu Karena Di dalam hati mereka itu Ada rasa Rasa bersalah Mereka membutuhkan Tuntunan Tuhan Jadi Mereka Cari seorang Untuk bisa Istilahnya Mengajar mereka Tapi lebih kepada Menutupi rasa Rasa bersalah Bukan untuk Untuk belajar Karena sebenarnya Kalau kita baca disini Harus yang diajar Karena firman Tuhan Firman Tuhan Seperti Kalau kita baca Nabi Samuel Ketika Nabi Samuel Mohon pamit Dari orang Israel Karena setelah sekian lama Samuel memimpin Bangsa Israel Bangsa Israel itu Akhirnya minta Seorang raja Dan akhirnya Terpilihlah Saul Dan ketika Saul sudah terpilih Samuel bilang Ini raja Yang kamu minta Dan selanjutnya Kamu akan dipimbing Oleh raja Yang kamu minta ini Mengenai aku Jauhlah daripadaku Untuk tidak Mendoakan kamu Aku tetap akan Mengajarkan hal yang Baik kepadamu Aku akan Mendoakan kamu Senantiasa Nah itu Nabi Itu hamba Tuhan Dia mengajarkan Yang firman Tuhan Ajarkan Bukan apa Yang diinginkan Kebanyakan orang Setelah baca di Alkitab ya Surat Paulus Kepada Timotius Paulus bilang begitu Pada akhir zaman Banyak orang Mengundang guru-guru Palsu Yang mereka inginkan Supaya mereka Bisa mengajarkan Seperti yang Mereka inginkan Mereka mengajarkan Tahayul Dan sebagainya Dan Paulus bilang Tama Timotius Jauhilah mereka itu Dan Paulus Ngatakan dengan tegas Beritakan firman Preach the word Kamu harus Sampaikan firman Tuhan Bukan adat Istiadat Nah ketika kita Memulai hal ini Bukan hal yang mudah Karena kalau kita Terbiasa Hidup dalam lingkungan Dengan satu tradisi Itu mengikat Pikiran kita Dan waktu Kita diberitahu Ini Yang seperti ini Seharusnya Kadang-kadang Gak mudah ya Butuh Waktu Butuh Kerendahan hati Untuk belajar bahwa Firman Tuhan Mengatakan Seperti ini Ingat baik-baik Ketika Yesus Dicobai oleh Iblis Dia bilang Manusia hidup Bukan dari roti saja Tapi dari setiap Firman Yang keluar dari Mulut Allah Dari setiap Rema Dan itu Daily sifatnya Artinya Firman yang segar Kalau kita Nikmati itu Senantiasa Maka kita Akan bisa Betul-betul Menyadari bahwa Tuhan kita Itu Tuhan yang baik Dia selalu Up to date Kita bisa berkata Bahwa My God Is good All the time All the time My God Tuhanku Selalu baik Tapi Itu semua Kita bisa katakan Karena kita tahu Ada dasar Firman Tuhan Firman Tuhan Yang menjanjikan Hal itu Bukan saja Karena Kata orang Ya kata Seperti Ayub bilang Dulu aku Cuma kenal Engkau Dari kata Orang Tapi sekarang Mataku sendiri Memandang Engkau Pengenalan Pribadi Dengan Tuhan Itu Perlu kita Miliki Dan itu Sifatnya Bertumbuhan Bertumbuh Senantiasa God is good All the time Amin Dari kata